Memastikan ketersediaan bahan pangan dan pokok di Kota Sumarang. Menjelang Natal dan Tahun Baru tercukupi, pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Sumarang, Hefearita Gunar Yanti Rahayu bersama Forkopim da Kota Sumarang, melakukan pemantauan langsung di sejumlah toko ritel dan pasar tradisional yang ada di Kota Sumarang. Sejumlah bahan pangan seperti telur di sejumlah toko ritel, bahkan justru turun hingga Rp2.000. Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Sumarang, Hefearita Gunar Yanti Rahayu memastikan, ketersediaan bahan pangan dan pokok di Kota Sumarang menjelang Natal dan Tahun Baru tercukupi. Hal ini dilakukan melalui pemantauan langsung di sejumlah toko ritel dan pasar tradisional yang ada di Kota Sumarang. Dari hasil pemantauan tersebut, PLT Wali Kota Sumarang menyebut, stok bahan pangan di Kota Sumarang masih tercukupi, bahkan dapat tercukupi lebih dari 2 bulan ke depan. Selain itu, harga-harga juga terkendali dan bila ada kenaikan juga tidak begitu tinggi. Justru menurutnya ada sejumlah bahan pangan yang harganya turun, seperti halnya telur yang kini dijual Rp26.000 per kilogramnya. Sementara untuk kebutuhan lainnya seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng masih relatif stabil dan stok melimpah. Salah satu toko ritel ini, tadi dengan Pak Andono ini harga semua relatif stabil, malah telur yang kalau di luar ini infonya sampai Rp30.000, di sini hanya Rp26.400.000. Kemudian untuk beras, kemudian untuk gula pasir, minyak, ini juga aman. Tadi sampaikan malah di ada ini persediaannya bisa aman sampai 2 bulan. Kalau di tempat kami sangat aman, kami bisa memperkirakan 1-2 bulan ke depan untuk persediaan pangan kebutuhan pokok aman. Di antaranya? Beras, minyak, kemudian gula, juga telur, kita stoknya memasuk. Untuk di pasar tradisional sendiri, diketahui sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan harga Rp500 hingga Rp2.000. Kenaikan harga terjadi pada sayur mayur, hingga daging ayam maupun daging sapi dan sejumlah bumbu dapur.